Di hadapan ribuan pendukung dan relawan yang tergabung dalam sudur kayu mebel minggu siang, capres petahana Jokowi Dodo menyindir pihak yang menuding dirinya antek asing. Ia bahkan menyebut bila oknum yang menyerang dirinya lah yang merupakan antek asing sesungguhnya, karena menggunakan jasa konsultan asing. Meski tidak secara gamblang menyebutkan siapa oknum tersebut, namun sang petahana ingatkan pendukungnya untuk tidak larut dalam teori propaganda ala Rusia yang digunakan oknum tersebut demi memenangkan pilpres esok. Karena kalau dipulak-balik seperti ini, ya memang yang namanya, kemarin saya sampaikan, yang namanya teori propaganda Rusia yang seperti itu. Semburkan busta sebanyak-banyaknya, semburkan kemohongan sebanyak-banyaknya, semburkan hok sebanyak-banyaknya, sehingga rakyat, masyarakat menjadi ragu. Memang teorinya seperti itu. Yang dipakai konsultan asing. Tidak mikir, jadi tidak mikir ini memecah bilah rakyat atau tidak, ini mengganggu ketenangan rakyat atau tidak, ini membuat rakyat khawatir atau tidak, ini membuat rakyat takut, tidak peduli. Karena konsultannya konsultan asing. Terus yang nanti asing siapa? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.